Bahwa sekarang adoption of people to shop online itu semakin besar. Tetapi kalau secara ekonomi dan lain-lain, sebetulnya menurut kami 2018 itu udah malahan lebih bagus dibanding 2017. Jadi kita gak melihat adanya penurunan daya beli atau apa. Hanya mungkin pilihannya saja ya. Orang sekarang lebih ada opsi jadi mereka menjadi lebih smart shopper lah gitu. Peralihan kategorinya ini kalau di BliBli terlihat di mana Pak yang lebih tumbuh banyak? Mungkin salah satu yang paling obvious ya di kami adalah di grocery study. Kalau dulu kan orang bilang mana mungkin gitu ya. Orang mau beli buah, mau beli sayur di online. Tetapi kita proof bahwa ternyata ini pertumbuhannya sangat baik. Kemudian kita lihat juga misalkan di otomotif ya kan. Kita juga yang pertama yang menjual otomotif baik roda 2 maupun roda 4 secara online gitu kan. Itu juga kita melihat ternyata pertumbuhannya sangat-sangat bagus gitu ya. Dan ketiga adalah digital product. Jadi orang menggunakan platform seperti beli-beli.com untuk melakukan atau melakukan pembelian produk-produk digital. Voucher games, kemudian isi pulsa, bayar itu apa PLN, PAM dan lain-lain gitu. Kalau Bapak tadi katakan tidak melihat itu lesu, kemudian proyeksi Bapak untuk 2019 ini seperti apa? Kami melihat 2019 ini kami harapkan lebih bagus lagi. Jadi kami juga targetkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Boleh di-disklus? Sekitar tiga kali lagi ya. Sekitar tiga kali lagi dari sekarang? Untuk menyaksikan video lengkapnya silahkan klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Alin Miratmaja, CNBC Indonesia Beyond Business. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.